Atau kita kenal makanan alami, organic food, raw food, vegan diet, apapun istilahnya saat ini, itu adalah perintah makan dalam Quran dari Allah SWT. Jadi kalau kita sekarang makan lebih banyak instan, lebih banyak junk food, lebih banyak makan kemasan, itu bukan berasal dari bumi. Memang itu berasal bahan baku dari bumi, tapi sudah melalui proses food, diolah oleh kemintaran manusia yang pasti penuh keterbatasan. Nah kemudian kita relationship, bagaimana kita saat ini menjalin silaturahim, walaupun kita physical distancing, tapi insya Allah social distancing jangan sampai terjadi. Oh wah silaturahim, jadilah. Karena dengan kita silaturahim, Allah memperpanjang umur, mempura rezeki dan banyak yang kita dapat petik hikmah dari silaturahim. Dan orang-orang trauma, orang-orang stres, ketakutan karena corona, jangan sampai terjadi pada diri seorang mu'min. Karena jangan takut dengan mereka. Ingat Quran, mengatakan mereka seperti kamu, umat-umat juga. Dan Allah menciptakan segala yang di langit dan di bumi, semuanya tak luput bertasbih kepada Allah. Corona pasti bertasbih, namun kita tak faham tasbihnya. Dengan akidah ini saja akan membuat kita menjadi rileks, tidak panik. Dan itulah membuat kita berdamai dengan mikroorganisme ciptaan Allah lainnya. Dan tentunya menjaga kebersihan environmental, baik udara, polusi udara, air, tanah, jangan sampai kita mengotori bumi Allah. Karena apa? Diteliti secara epigenetika dan genetika. Faktor root of cause dari ini akan membuat, jadi ini adalah merupakan mental, emosional, pengalaman, perilaku, keyakinan. Mengubah genetik, mengubah sel tubuh kita. Jadi jangan sampai sistem ini termahkan karena ketakutan stres kita. Jadi kenapa? Ini kembalikan ya, bahwa kita sudah sadar bahwa semua bertasbih kepada Allah. Kita berpikir begini saja, jangan kita berpikir aku corona, rekayasa manusia. Tidak, bayabunda. Sudahlah, kita husnuzun saja. Bahwa Allah itu menciptakan corona, corona makhluk Allah, makhluk hidup, pasti bertasbih. Kalau sudah begini akidah kita, kita akan tenang. Mengapa kita tidak boleh stres? Karena ternyata respon stres yang kita simpan dalam kolbu kita. Lihat ini ayah bunda. Stres itu meningkatkan hormon adrenalin atau kortisol, membuat pengecilan pembuluh darah, meningkatkan nadi dan menaikkan tekanan darah. Apa yang terjadi jika pembuluh darah sekujur tubuh mengecil? Asupan oksigen menjadi terhambat, asupan nutrisi juga jadi tidak tersampaikan ke seluruh tubuh yang jumlahnya 100 triliun. Subhanallah. Jadi stres lagi akan membuat impact stres hormon kepada penurunan daya tahan tubuh dan membuat saluran makan, saluran pencernaan terganggu. Karena ingat, stres itu muaranya di otak, kemudian turun ke saluran cerna. Ada syaraf vagus yang berhubungan, namanya adalah brain gut axis. Hubungan jaras otak dan lambuk ada 5 miliar sel syaraf. Jadi pantas kalau ada orang panik, misalnya mau ujian anak-anak kita, oh ini jadi dihari ya. Ada orang stres mau ujian wawancara, oh jadi perutnya sakit. Ini berhubungan ayah bunda. Bahwa stres berhubungan dengan saluran cerna. Jadi kalau begitu, kalau kita stres gara-gara mikirin corona, saluran cerna terganggu, apa yang dikhawatirkan? Penyerapan makanan tidak optimal. Jadi ini yang mau saya syaratin. Kalau sudah menganggap bahwa corona itu teman berdamai, mahluk Allah yang bertasbi, memang dibilang aneh, tapi bukan kata saya. Al-Quran, Allah yang berfirman. Kita buka kitabnya tadi. Al-An'am ayat 38. Bagaimana kita menganggap corona juga umat-umat seperti kamu. Jadi ingat ini bagaimana cemas stres ini membuat mengaktivasi senyawa kimia dari otak dan sum-sum tulang belakang, itu tulang belakang mengaktifkan peningkatan detak jantung. Kemudian meningkatkan glukosa sehingga terjadi resistensi insulin. Nanti topik yang lain, kenapa orang sakit diabetes banyak padahal dia makannya dikit. Bukan karena makan gulanya, yang banyak saja faktor jadi diabetes melitus atau resistensi insulin. Karena pola pikir yang stres. Karena stres mengaktifkan kortisol, membuat resistensi insulin dari pankres. Dan banyak sekali kalau stres kita membuat saluran nafas kita menjadi vasokonstriksi, bronchokonstriksi. Mengecil, mengkeret. Udahlah takut corona. Ada cairan yang dibuat virus tadi berhasil menyusup ke dalam sel saluran nafas. Paru-parunya mengkeret sendiri gara-gara otak kita penuh dengan stres ketakutan sama corona. Coba kalau sebagai seorang mu'min sudah menyikapinya dengan tenang, dengan iman. Insya Allah, corona akan bertasbih juga bersama-sama dengan lafas kita yang tak pernah lupa, luput untuk mengucapkan tasbih, tahmid, dan takbir. Insya Allah. Nah, apa yang dikatakan oleh Presiden dari WHO, Ketua WHO, Dr. Tedros Adhanon Ghebreyesus. Dia berkata, Our greatest enemy right now is not the virus itself. Jadi, musuh terbesar kita ini bukan virus, tapi ketakutan, rumor, dan stigma adalah sesuatu yang membuat kita menjadi terpuruk. Jadi, oke sekarang corona melanda. Kalau kita baik-baik saja dengan iman, apapun yang terjadi, sistem imun kita performance. Bukan kata di garda terdepan imun kita adalah bakteri baik, kuman baik dalam tubuh kita yang jumlahnya luar biasa banyaknya. Nah, jadi bagaimana caranya? Ayo, kita kembali kepada ibadah, sholat. Jadikan sholat, menenangkan diri. Karena apa Quran Surat Ra'at 28 dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Obatnya, sholat, berwudhu, sebagai salah satu kita protokol kesehatan bersih-bersih. Kita membersihkan tangan, jangan bukan hanya tangan, berwudhu. Membaca Quran, menenangkan hati. Ingat tadi, وَنُنَزِلُ مِنَ الْقُرْعَنْ مَهُوَ شِفَا وَرَحْمَةً لِلْمُؤْمِنِينَ Sebagai shifa, pengobat, berbekam. Sebagai, aku menjamin tiga kesembuhan, cara tiga kesembuhan untuk umatku, kata Rasulullah. Pertama adalah hijamah, kedua minum madu, dan yang ketiga adalah kai. Namun aku melarang umatku kai. Jangan lupakan wasiat ini. Ini pesannya Rasulullah. Lakukan bekam. Tentunya memilih pembekam yang tersertifikasi secara kesehatan. Kemudian, jangan lupakan, Rasulullah sangat mencintai istri-istri dan wangi-wangian. Sudahkah di rumah kita punya diffuser aromaterapi dari essence oil? Dengan begitu, kita akan mencapai kerelaksasian dan juga ternyata aromaterapi juga salah satu penguat kekebalan tubuh di saluran nafas. Teman-teman saya dari Filantropis ACT membuat kolaborasi essence oil antara minyak haba tusa, kemudian pala, dan juga lada hitam dikombinasi, dicampur kepada alat nebulizer. Masya Allah, membuat terjadinya pelebaran dari pembuluh bronkus atau saluran nafas. Jadi, pesannya bukan dari dokter, tapi dari Rasulullah. Yaitu mengenalkan aroma wangi-wangian dari essence oil. Jadi, Rasulullah adalah uswatun hasanah kita. Teladan, rol model manusia sempurna yang satu-satunya yang harus kita idolakan. Baik kita sebagai manusia dewasa maupun anak-anak kita di rumah. Jadi, bagaimana kita itibak dengan Rasulullah perilakunya menjaga kesehatan? Kebersihan diri dan lingkungan, makanan yang halal, toib, dan terasal dari bumi, tentunya tidak berlebihan. Nanti bilang manu-madu bagus, manumnya seliter. Tidak ya, ayah, bunda. Tetap ada batas yang toibnya juga harus tidak berlebih-lebihan. Olahraga rutin, kerja dan istirahat seimbang, tahu kapan tidur, kapan bangun. Jangan sampai umat Islam habis subuh tidur. Karena ingat, begitu seberkas cahaya mentari itu bersinar, kita menangkap dengan bola mata kita di titik suprakiasmanuklei dalam bola mata, ada tiga sistem teraktifasi. Pertama, sistem syaraf. Kedua, sistem hormon. Yang ketiga, sistem imunitas. Jadi, kalau ada umat Islam tidur habis subuh, tiga syaraf ini kedodoran. Sehingga syarafnya lemah, imunitasnya lemah, dan juga hormonnya terganggu. Jadi, perbaikilah pola tidur dan bangun dengan hitiba terhadap pola hidupnya Rasulullah. Cukup tidur maksudnya ya, jangan bergadang malam hari, karena malam hari waktunya, hormon melatonin untuk mengganti sel-sel tubuh kita yang barangkali exhausted, yang letih, untuk bisa tumbuh. Asal syarat ketentuan berlaku, tidur badai isyah, matikan lampu, tidur dalam gelap. Ini pesannya Rasulullah. Dan jiwa hati kolbun yang salim adalah diperoleh dengan kita terus takarup kepada Allah. Karena dengan mengingat Allah, hati menjadi tenang. Jadi, di sini, satu hadis Rasulullah. Dan telah dijadikan penghibur, penghias hatiku, kebahagianku pada sholat. Jadi, dijadikan sholat untuk membuat hati menjadi sejuk dan tenteram. Hormon kebahagiaan endorfin meningkat. Hormon stres jadi menurun. Kortisol dan stres juga menurun. Masya Allah. Dampak dari sholat. Jadi, kalau kita sekarang hanya berpikir takut Corona pakai masker, tapi lupa sholat, kita sukakan seorang mu'min yang menjadikan Al-Quran untuk menjadikan salah satu cara syahat yang hakiki. Jadi, sholat sebagai alasan kita. Dan jangan lupa mengingat Allah hati menjadi tenang. Ini yang harus mendalitas seorang mu'min memiliki. Jadikan Al-Quran sebagai shifa, sebagai penyembuh, bari penyakit dalam dada dan petunjuk rahmat bagi orang yang beriman. Jadi, memang Al-Quran banyak Allah berfirman, Ya ayuhaladzi, Ya ayuhannas, itu untuk manusia. Tapi, Ya ayuhaladzi na'amanu, termasuk untuk shawum juga, untuk amanu, untuk orang beriman. Termasuk Al-Quran sebagai shifa untuk orang yang beriman. Kalau tidak beriman, memang tidak akan menjadi shifa tentunya. Jadikan Al-Quran sebagai peringatan, anjuran dan larangan, furkon, pembeda hak dan batil, menjadi penawar atau shifa, menjadi hudan, petunjuk jalan yang benar, dan rahmat bagi orang yang beriman. Jadi, Rasulullah juga bersabda bahwa, Tendaklah kamu memakai dua alat penyembuh, yaitu minum madu dan Al-Quran. Allah, mana lagi nikmat yang didustakan? Rasulullah Ustaz Tuhun Hasanah sudah meninggalkan pesan yang begitu lengkap bagi umatnya. Sudahkah kita ingat pesan Rasulullah? Dan jadilah ketika Rasulullah juga bersabda, amalan itu adalah menyempurnakan wudhu di waktu yang tak menyenangkan. Nah, kalau lagi tak senang, galau mikirin corona, mikir tetangga corona, depan belakang corona, atas bawah corona misalnya ya, ayo kalau sedang tidak menyenangkan, berwudhu. Amalan yang datang, yang disuruh Rasulullah, lalu ke masjid. Ya kalau kita wanita, sholat gitu. Ini merupakan salah satu sehat bersama Al-Quran. Jadi berbekam juga merupakan salah satu modalitas kita karena berbekam merupakan cara bagaimana Rasulullah menjamin kesembuhan dari tiga hal, yaitu hijamah, minum madu, dan kai. Namun kai tetap saya pergunakan sebagai dokter, pembedahan, dan masih menggunakan besi panas. Ini bagaimana, Masya Allah, bagaimana cupping terapi diteliti bahwa saat ini bagaimana perspektif hijamah atau bekam dapat mengaktifasi, menyurunkan rasa nyeri, meningkatkan imunitas, dan juga memperbaiki aliran darah dan mencegah inflamasi peradangan. Masya Allah. Sudahkah kita rutin berbekam, Ayah Bunda? Pada tanggal-tanggal sunnah, didahului dengan Ayah Mulbit berpuasa di saat tanggal 13, 14, 15 di bulan Hijriyah. Taukah kita ketika tanda buralam, pandang ke langit, lihat bulan Ayah Mulbit, bulan Purnama. Taukah kita fenomena alam ketika bulan Purnama? Ada gravitasi yang sangat tinggi. Apa prinsip gravitasi? Menjatuhkan sesuatu ke bumi. Jadi mudah kita mengeluarkan, mengeliminasi segala yang tidak fitrah untuk keluar dari tubuh. Melalui proses pembuangan saluran keringat kah, buang air kah, jadi kalau kita mendatang capai performance yang sangat optimal. Ini berbekam dan aroma terapi di sini wagi-wangian pesannya Rasulullah mengaktifasi suatu sistem limbik emosional kita, mengaktifasi hipokampus, amigdala, luar biasa. Menguatkan ingatan, memudahkan kita belajar, mengatur emosional menjadi stabil, bahkan menginduksi intelektual proses, mencegah agresi atau tantrum anak-anak kita, dan jaga membuat suatu apa namanya ya, suatu hormon untuk membangkitkan suatu seksual respon bagi ayah bunda yang tentunya sudah menikah. Jadi luar biasa tentang aroma terapi yang memang ini bukan dari saya, tapi dari Rasulullah. Dan Al-Quran, Allah telah berfirman, Allah membentangkan, bumi dibentangkannya untuk makhluknya. Di dalamnya ada buah-buahan, ada pohon kurma, dan ada biji-bijian berkulit, dan bunga yang harum. Bunga yang harum termasuk kategori atsiri, yang diekstrak menjadi esens oil, yang digunakan saat ini di dunia adalah aroma terapi. Jadi ajaran wangi-wangian bukan dari Eropa, bukan dari Perancis, Rasulullah yang mengajarkan kita. Jadi ingatlah, kalau sudah begini, apalagi yang kita ingat tuntunan dalam Islam. Habatusaudah, obat bagi setiap penyakit. Kalau seorang mu'min yang beriman, mengimani saja. Habatusaudah, obat segala penyakit, konsumsi. Terima kasih. 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 Sebaik. Terima kasih. 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 terima kasih.